Teman dan sahabat semua, narasi Pancasila harga mati, Pancasila itu sudah final, saya rasa ini perlu kita diskusikan kembali. Sebab Pancasila dari rezim ke rezim selalu dijadikan sebagai alat untuk membungkam gerakan Islam, terutama mereka yang ingin menerapkan syariah dan khilafah Islam. Kenapa demikian? Karena Pancasila itu masih ideologi yang multi-tafsir gitu. Tidak jelas ininya apa, tafsirnya apa. Di rezim orde lama misalnya Pancasila lebih dekat dengan komunis, sehingga juga memberangkus gerakan Islam. Pada rezim orde baru, Pancasila sejalan dengan ditafsirkan sebagai liberal, juga sama memusuhi gerakan Islam. Terakhir, ya hari ini Pancasila ditafsirkan neoliberal, sehingga juga sama membungkam gerakan Islam. Nah, oleh sebab itu, kayaknya kita harus duduk bareng nih, apakah Pancasila ini sudah tepat kita gunakan untuk menaungi berbagai agama suku yang ada di Indonesia ini? Sahabat muslim yang dirimati Allah SWT, siapapun pasti kaget ketika ada sekelompok orang yang lancang merubah istilah yang telah ditutukan Allah, yaitu kafir menjadi non-muslim. Mereka menyebut bahwa ini kekerasan teologis. Padahal selama ini teman-teman semua, ketika kita memiliki sahabat orang kafir, apakah Anda pernah menyebut, Hei kafir mau kemana? Tidak pernah, kita sepanggil dah namanya. Jadi sebutan kafir itu bukan untuk menyebut personal orang, tapi untuk menyebut sebuah golongan di luar Islam. Lantas sebenarnya apa sih dibalik penggantian istilah kafir menjadi non-muslim ini? Saya menduga ini bagian dari upaya untuk mempersiapkan Ahok menjadi seorang pemimpin. Karena ketika secara agama kita menolak Ahok sebagai pemimpin bahwa dia kafir, maka secara kewarganegaraan kita boleh menerimanya. Dan ini merupakan upaya untuk ke sana. Dan ini merupakan pendakangan akidah bagi umat Islam. Tetap waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu